Hai halo di video kali ini gua akan melanjutkan bahasan kita mengenai dinamika rotasi Hai jadi Hai pada video semuanya gue sudah menjelaskan ya beberapa konsep mengenai apa itu dinamika rotasi gitu ya apa itu momen inersia apa itu apa benda tegar gitu ya Hai nah sekarang aplikasi hukum Newton pada gerak rotasi jadi hukum Newton yang kita telah pelajari sebelumnya di dinamika gerak itu tidak hanya berlaku bagi benda-benda yang bergerak pada lintasan yang lurus tetapi juga berlaku bagi benda yang bergerak rotasi atau benda yang bergerak terhadap porosnya ya nah bagaimana sih konsep dari hukum Newton pada gerak rotasi ini gitu ya jadi sama seperti hukum Newton pada umumnya ada hukum Newton satu ya dan dua tiga juga berlaku cuman disini yang gua tekankan adalah hukum Newton yang pertama dan kedua gitu jadi hukum Newton pada gerak rotasi ya nih kita bahas dulu yang pertama gitu ya jadi hukum Newton 1 pada gerak rotasi ya hukum 1 Newton Hai pada gerak rotasi sama seperti pada umumnya itu benda yang bergerak itu akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau benda diam juga akan tetap di diam selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya ya ya selama ya selama ya selama Hai selama gaya eksternal tidak bekerja padanya maka ya ya kecepatan sudut ya kecepatan sudut benda ya akan konstan Hai ya akan kon konstan disini omega sama dengan konstan atau disini yang kedua berarti bahwa benda Hai tidak bergerak Hai berotasi Hai ya atau secara Hai matematis ya dibuat persamaan jadinya sigma tau ya tau itu kan apa momen iner eh momen ini ya momen gaya sorry momen gaya ya jadi momen nilai dari momen momen gaya nya itu sama dengan 0 ya Nah kemudian untuk hukum Newton yang kedua Hai hukum ya dua Newton ya hukum 2 Newton ini berarti bahwa ya Hai benda ya Hai diberi momen gaya Hai momen gaya akan mengalami hai 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 percepatan Hai sudut nah jadi benda yang diberi momen gaya akan mengalami percepatan suh sudut jadi persamaannya ini adalah sigma tau sama dengan ya di sini adalah inersia dikali dengan al-alfa ya jadi pada video sebelumnya sudah gue jelaskan bahwa i disini sebanding dengan atau sama ya derajatnya atau tingkatannya dengan masa Hai pada gerak translasi ya satu gerak pada lintasan lurus dan al-alfa disini adalah setara dengan percepatan gitu ya Hai gitu ya jadi nilai apa namanya Hai iya dan al-alfa sama seperti M dan A pada hukum Newton yang gerak rota rotasinya selanjutnya langsung bisa kita eksepusi pada contoh di samping ini ya jadi ini bisa kalian screenshot atau kalian catat ya Oke ini aplikasinya pada catrol dua beban Hai nah salah satu syarat daripada cap agar catrol ini berotasi atau berputar yaitu apa Hai terdapat gaya gesek antara talinya dengan cat catrol ya seperti itu jadi catrol ini yang biasanya dalam dinamika gerak masa catrol diabaikan dan jari-jari catrol juga diabaikan ya tapi dalam dinamika rotasi masa catrol tidak diabaikan Hai dan jari-jarinya pun juga tidak diabaikan jadi bermasa M besar dan jari-jari R kecil itu ya katakanlah disini kita punya beban satu ya beban dua ya arah daripada gaya beratnya kalau kita membuat diagram gaya bebas ya itu warnanya kebah kebawah sini ya Hai bahwa sini ya Hai dan juga gaya tegang yang talinya jangan lupa ya hai 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 kemudian ya ada gaya gaya gesek yang bukerja pada pada kat katrol sehingga katrol nanti apakah bisa bergerak rota rotasi Hai itu ya jadi katakanlah katrol bergerak dalam arah ke sini arahnya Hai ya ini ah dipercepat ke bawah sini ya Hai ini juga ini berarti t1 ini berarti t2 ini berarti m1 dikali g ini berarti m2 dikali gitu ya Nah terus gaya tegang talinya Hai yang ke atas ya ini juga ke atas jadi sama-sama ke atas atau berlawanan dengan arah dari pada gaya beratnya nah kemudian kita meninjau dua jenis gerak dalam katrol ini yaitu gerak apa gerak translasinya Hai jadi kita tinjau gerak Hai translasi Hai translasi ya pada gerak translasi ini ya Hai katrol kan dipercepat berarti berlaku hukum Newton dua ingat ini translasi bukan rotasi jadi jangan langsung pakai pot apa tau sama dengan i dikali alpha tapi masih F sama dengan M kali A begitu ya jadi kita tinjau benda satunya dulu ya Hai tinjau benda Hai satu ini jauh benda satu berarti di sini sigma fj1 sama dengan M1 kali A ya gaya-gaya apa saja yang pekerja pada benda satu yaitu gaya sorry yaitu gaya beratnya M1 kali G dan gaya tegang kalinya ya berarti di sini t1-m1 kali G sama dengan ya M1 kali G ya ditambah M1 dikali ini persamaan yang pertama kita dapat Hai pesen kedua Hai tinjau benda Hai dua Hai ya benda dua ya Oh iya kenapa di sini min ya Kenapa di sini eh min dan plus gitu ya soalnya kebalik teman-teman ya seharusnya gini untung aja gue inget jadi pada benda satu ya Mg atau gaya gaya beratnya bekerja searah dengan percepatan sis sistem ya maka Mg ya atau m1g nanti bernilai posi-positif sedangkan gaya tegang talinya bernilai negatif karena arahnya berlawak berlawanan gitu ya Hai jadi disini m1 sorry ya m1 dikali g ya dikurang dengan t1 sama dengan m1 kali maka min t1 sama dengan min m1g ditambah m1 kali a maka t1 sama dengan m1g dikurang m1 kali a Hai ini persamaan yang pertama kita dapat berikutnya ya ya Hai tinjau Hai benda Hai dua itu ya berarti hai 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 sigma f y2 sama dengan m2 dikali a berarti Hai em karena T nya searah dengan a positif ya gaya beratnya berlawan dengan a maka negatif negatif jadinya t2 min m2 dikali g sama dengan m2 dikali jadi t2 sama dengan m2 dikali g tambah m2 dikali nah dapat persamaan yang kedua ya gerak translasi selesai Nah setelah gerak translasi sekarang kita tinjau ya dari gerak rota gerak rotasinya Hai gerak rotasinya Hai gerak rotasi Hai ya Hai karena disini eh sistem memiliki percepatan jadinya dia berlaku hukum Newton yang kedua kedua ya tadi apa hukum yang kedua yaitu sigma tau sama dengan i dikali alpha nah jangan sampai salah ya untuk menguraikan sigma taunya ini ya temennya Nah sekarang kita Hai eh lihat nih bahwa arah rotasi daripada katrol ini adalah ke sana ya ke sini gitu ya berlawanan arah jarum jarum jam katrol bisa berotasi atau berputar efek dari adanya gaya tegang tali ya kan jadi gaya tegang tali lah yang menyebabkan katrol ini berotasi nah arah daripada gaya tegang tali jangan disamakan dengan arah daripada gerak translasi tadi gitu kan karena kan air arah gaya tegang tali kan saling berlawanan arah gitu ya jadi disini ada yang ke atas maka T1 lagi itu ada juga yang arahnya kebawah kebawah jadi inilah yang kita pakai ya referensinya ya ini yang tadi apa Hai kebawah juga gitu ya nah ini adalah T1 ini T2 gitu ya Nah terus kita lihat siapa disini yang eh arahnya itu searah ya karena disini yang searah adalah T1 maka T1 lah yang positif ya ingat bahwa sigma tau ini kan eh gaya dikali jari-jari ya atau gaya dikali lengan gaya panjang lengan gaya gitu ya jadi disini gaya nya adalah gaya tegang tali lengan gaya ini adalah R ya jadi disini yang positif jadinya adalah T1 dikurang dengan ya T2 T2 dikali R sama dengan K dikali M dikali R kuadrat dikali alfanya ini kita uraikan jadinya A per R jadinya A per R ya kita diselesaikan langsung ya R disini sisa R coret coret ya T1 nya substitusikan ya T1 ini berarti M1 dikali G min M1 dikali A dikurang dengan T2 nya yaitu M2 G ya ditambah M2 A sama dengan K dikali M2 dikali A ya karena R nya udah habis jadi sini M1 G min M1 A min M2 G min M2 A sama dengan K dikali M dikali A ya kita kumpulkan semuanya ya yang punya A ya ke ruas kanannya dengan menjumlahkan variable sesamanya jadinya M1 G dikurang M2 G sama dengan M1 A plus M2 A plus K dikali M dikali A jadinya M1 dikurang M2 dikali G sama dengan A dikali M1 tambah M2 tambah K dikali M jadinya untuk mencari percepatan pada katrol ya kalau masa dan jari-jari katrol diperhitungkan jadinya ya M1 min M2 dikali G ya per M1 tambah M2 tambah K dikali Mk nya itu adalah tetapan inersia jadi tergantung daripada jenis benda yang digunakan apakah silinder pejal atau silinder berong berongga kayak gitu ya Hai dan M nya adalah masa daripada katrol M1 berarti masa beban 1 dan M2 masa beban 2 Hai Oke jadi ini kasus untuk ya misalkan disoal menanyakan percepatan daripada sistem katrol 2 beban seperti ini ya jika masa dan jari-jari katrol tidak diabaikan nah sedangkan bagaimana kalau misalkan kasus pada benda meluncur pada bidang datang bidang miring sorry bidang miring ya bidang miring ya jadi bidang miring benda yang meluncur ini entah bola pejal silinder pejal gitu ya atau cincin berongga mungkin ya jadi disini gua tidak deskripsikan secara khusus ya karena nanti kalau misalkan ada kasus yang khusus pun ya kalau disebutin secara spesifik dia bendanya apa nanti nanti dikasih tahu gitu ya tetapan inersia ini berapa Jadi kalian tinggal memasukkan nilai tetapan iner inersia saja Nah sekarang ya kita bedah ini ya Nah ini eh Hai benda ya dikatakan meluncur pada bidang bukan bukan meluncur sih sebenarnya lebih tepat tetapi menggelinding ya Hai menggelinding ya jadi benda menggelinding pada bidang miring ya jadi gerak menggelinding itu adalah gabungan daripada gerak translasi ya karena kan setelah nama dia bergerak dia berada pada lintasan yang lu lurus jadi katakan translasi dan juga selama dia bergerak pada lintasan lurus ya dia juga bergerak bergerak terhadap porosnya jadi dikatakan menggelinding sekaligus bergerak pada lintasan lurus atau disebut sebagai translasi ya jadi disini benda ini berada pada katakanlah ketinggian sebesar H gitu ya ini berada pada ketinggian sebesar H dan juga memiliki jari-jari ya Hai jari-jari ini adalah jari-jari sebelah sebesar air dan ini masanya sebesar sebesar M ya Nah selama dia bergerak berat ya meluncur ke bawah itu disebabkan oleh siapa oleh gaya beratnya ya gaya berat pada sumbu horizontal jadi disini sumbu horizontalnya adalah yang sejajar gitu sejajar sejajar dengan bidang jadi disini ya ini adalah emg sin teta jadi buat yang belum tahu dari mana ya bisa tonton video gua sebelumnya tentang dinamika gerak disitu gue jelaskan ini dia bergerak karena adanya gaya berat mg sin t sin teta nah eh katakanlah ini adalah titik A ya teman-teman ya jadi ini titik A ya ini titik A dan kemudian ini titik B ya gimana disini ketinggiannya yang A itu adalah H yang B itu adalah 0 ya jadi HB sama dengan 0 terus disini HA sama dengan H gitu ya nah kita bisa ya paling mudahnya ya kita bisa menggunakan konsep daripada apa ya perubahan energi gitu ya jadi ketika apa namanya berada di ketinggian tertentu ya benda kan pasti memiliki energi potensi potensial gitu ya energi potensial nah besarnya energi potensial ini ya akan sama dengan apa ya dengan penjumlahan energi kine kinetik gitu ya jadi energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rot rotasi nah disini perubahan energi potensial jadi perubahan energi potensial dari titik A ke titik B itu besarnya sama dengan ya sama dengan penjumlahan antara energi kinetik ya pada gerak translasi dan energi kinetik pada gerak rota rotasi nah sekarang ya kita jabarkan jadi disini ya M G dikali HA ditambah eh dikurangi ya ya HB ya ini kan akhirnya HA ya ya HA ya dikurangi dengan M G dikali H HB sama dengan ya setengah dikali M V kuadrat ya karena disini kita anggap eh dia itu eh dilepas ya bukan didorong jadi kecepatan awalnya itu 0 jadi nanti kita mencari kecepatan benda pada saat di titik B berapa gitu ya ya di sini eh setengah M V kuadrat ya V B ya ya ditambah dengan ya namanya energi kinetik rotasi berarti setengah dikali I dikali omega kuadrat ya silahkan tonton video gua sebelumnya di awal-awal penjelasan mengenai dinamika rotasi nah pada saat di titik B ya benda kan udah paling bawah ya berarti kan ketinggiannya 0 jadi dia tidak lagi memiliki energi potensial jadinya disini M G H A ya atau H saja sama dengan setengah dikali M dikali V B kuadrat ya ditambah dengan setengah I dikali omega ya omeganya kita pecah disini temen-temen ya jadi eh I nya juga deh ya setengah dikali I nya adalah eh K dikali ya dikali M dikali R kuadrat nah disini omeganya adalah apa omeganya V per R ya ya V per R ini disini V per R kuadrat maka disini M G H sama dengan setengah M V B kuadrat tambah setengah tambah setengah ya K dikali M dikali R kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat jadi ini coret, 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 coret ya jadinya disini G H sama dengan ya setengahnya bisa dikeluarin ya ini V B ya berarti ya V B sama di setengah V B kuadrat ya dikali jadi 1 plus ya K ya maka jadinya setengah V B kuadrat sama dengan G ya G H per ya 1 plus 1 plus K oke jadinya ini kedua ruas dikali dengan 2 ya sehingga jadinya V B kuadrat sama dengan 2 G H ya per 1 plus K lalu kedua ruas kita kuadratkan jadinya V B sama dengan ya akar 2 G H per 1 plus K ya ini adalah kecepatan ya yang digunakan untuk ya sorry rumus ya atau formula yang digunakan untuk mencari kecepatan pada ujung bidang mi bidang miring ya V itu kecepatan G percepatan gravitasi H adalah ketinggian awal ya ketinggian mula-mula disini ya dan K adalah tetapan inersia yang nilainya bisa berbeda-beda tergantung daripada bendanya oke sekian dari gua jangan lupa like comment and subscribe alternativa project ya sampai jumpa terima kasih ya terima kasih Terima kasih.